Adalah Alireza Firuza, sebuah fenomena yang suatu kali diramal bakal jadi lawan sepadan Magnus Carlsen. Kini benar-benar terbukti minimal di divisi 1 C. Sebel Master 2024. Di final mereka berjumpa dan Magnus hanya tinggal menang satu set lagi. Diuntungkan lantaran tidak terkalahkan di babak-babak sebelumnya, sedangkan Alireza harus merebut dua set untuk juara. Awalnya Alireza sempat menang dua setengah-satu setengah di set pertama. Sayangnya Carlsen kemudian membalas 2-0 di set kedua untuk melengkapi gelar ke-14 dari 17 kali gelaran C. Sebel. Yang menarik di dua partai pertama, Carlsen sempat dibuat frustrasi. Keakuratannya benar-benar ditempel ketat sebelum akhirnya blunder sendiri. Hal yang biasanya jarang terjadi. Seperti di partai pertama lewat pertahanan Neo Grunfeld. Putih harus merusak berakumulasinya formasi bidak hitam di sayap menteri yang jadi roh dari pembelaan setipe Slavia. Alireza memilih variasi korban kuda dengan kompensasi keutuhan rantai bidaknya. Gajah ditukar agar bidak A bisa maju. Gajah E3 bisa jadi pilihan untuk menghambat gerak hitam di sayap menteri. Idenya cerdik mencegah bidak E6 dan D5 hitam untuk maju sementara A4-nya juga terhenti. H5 bisa memicu korban yang membongkar sayap Raja Hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembelaan aktif F6 memaksa putih mengembalikan perwira ringan menuju keseimbangan materi. Jawaban pasif Raja H8 menuju kekalahan. Ancaman Menteri G8 skagmat. Lompatan kuda yang ofensif sekaligus defensif makin menyulitkan putih mencari balasan yang tepat. Bila gajah G8 mengancam menteri makan H7 skagmat akan datang mat duluan. Langkah tunggu. Buru-buru bidak F5 tidak lebih jauh dari hasil imbang. Bisa menteri makan B2. Gajah makan E4. Fix 4 maka menteri G5 skag, draw. Bidak A3 dikorbankan B2. Bidak A3 dikorbankan agar bidak C-nya bebas. Apa yangai? Bidak A3 dikorbankan agar ketemu kekalahan badan? Bidak A3 dikorbankan agar bidak Cats-nya bebas. Menurang radian kekalahan gajah G7, draw. Dan setelah Menteri F4 skak terjadi pengulangan langkah alias draw. Bidak C2 tabuh, karena gajah D5 tak terjaga. Variasi Raja H5 menuju remis, akhirnya justru Carlsen yang tergelincir sendiri. Menteri F7 adalah blunder. Langkah sulit bidak G4 adalah satu-satunya jalan selamat. Menutup peluang skak, sekaligus bidak C2 tak terhindarkan. Magnus frustrasi, posisinya sudah kalah. Menteri D7, inilah langkah terakhir sebelum menyerah. Misal variasi lanjutannya versi engine. Terima kasih telah menonton! Putih Menyerah Terima kasih telah menonton!